Saya Dr. Siani Kurniawati, spesialis anak, memperkenalkan klinik utama anak saya, di mana klinik anak saya hadir sebagai salah satu jawaban kebutuhan akan pilihan fasilitas kesehatan yang fokus terhadap layanan anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Bukan vitamin D itu terjadi di lapisan epidermis yang paling bawah, bagian bawah. Saat sinar UVB, UVB itu ultraviolet D dari matahari menembus ke dalam epidermis kulit, maka provitamin D3, yaitu 7D hidrokolesterol atau 7DHC yang ada di kulit manusia akan diubah menjadi pre-vitamin D3 yang kemudian menjadi vitamin D3. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian metabolisme. Di somber endogen ini atau dari sinar matahari ini merupakan 80% dari sumber vitamin D. Selanjutnya, berapa banyak sih sinar matahari yang kita butuhkan? Ini ada semacam peta, ada bumi bagian utara, bumi bagian selatan, kemudian juga ada musim dingin dan musim panas. Bisa kita lihat bahwa makin menjauhi katul istiwa atau makin menjauhi area tropikal, itu makin besar jumlah eksposur sinar matahari yang dibutuhkan. Sedangkan kalau untuk di daerah katul istiwa itu lebih kecil. Nanti akan ada slide khusus untuk Indonesia. Selanjutnya. Nah, di Indonesia sendiri, di daerah katul istiwa, di mana kita itu mendapatkan sinar matahari itu kan sepanjang tahun ya, 365 hari itu ada eksposur sinar matahari. Beda dengan negara-negara yang ada musim dingin. Di bagian bumi, bagian utara, seperti kayak di Islandia begitu, kalau pada waktu mereka musim dingin, itu bisa ada dua bulan tanpa sinar matahari sama sekali. Untuk di Indonesia, itu disarankan antara 5 sampai 30 menit. Jadi ada intervalnya, 5 sampai 30 menit. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sinar ultraviolet B itu terbanyak antara pukul 10 sampai dengan pukul 15. Tapi eksposur yang berlebihan terhadap sinar matahari itu juga mempunyai potensi karsinogenik. Jadi berapa lama sih? Minimal dua kali dalam seminggu. itu wajah, lengan, tungkai, atau punggung tanpa tabir surya. Lamanya ini dipengaruhi oleh durasi, waktu paparan radiasi, musim, awan, kabut, kandungan melamin kulit, dan tabir surya. Saya sih biasa bicara sama pasien-pasien saya, kalau mereka mau berjemur ya, antara pukul 10 sampai 15 ini paling 15 menitan. 15 menit maksimal 30 menit. Lanjut. Makanan yang mengandung vitamin D. Nah ini ada gambar-gambarnya, makanan apa aja sih yang mengandung vitamin D. Kan tadi disebutkan di slide yang nomor 3 itu bahwa sumber vitamin D itu ada endogen, kemudian ada juga makanan. Nah beberapa jenis makanan ada yang mengandung vitamin D, ikan yang berlemak seperti ikan salmon, sarden, ikan tuna, ikan makarel, kemudian ada udang, kuning telur, mentega. Dan dalam makanan tersebut, vitamin D terutama dalam bentuk vitamin D3. Sedangkan vitamin D2 dapat ditemukan dalam beberapa jenis sayuran, ragi, dan jamur. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan vitamin D, seringkali makanan yang sudah diolah itu diportifikasi dengan vitamin D seperti susu, mentega, yoghurt, atau sereal. Selanjutnya. Nah ini yang saya bilang tadi, metabolisme vitamin D. Jadi di sini hampir sama slide-nya seperti yang slide sebelumnya, tapi di sini ada gambar liver, ada kidney-nya. Jadi gini, prekursor atau provitamin D yang terdapat di jaringan kulit manusia, mendapatkan eksposur dari sinar ultraviolet D, kemudian mengubah dalam bentuk 7 DHC, itu akan dibawa ke pembuluh darah. bersamaan dengan vitamin D yang didapatkan dari suplemen, itu akan dibawa ke hati, dan mengalami hidroksilasi menjadi bentuknya kalsidiol, 25 OHD, itu dengan bantuan enzim vitamin D, 25 hidroksilase. Selanjutnya kalsidiol ini akan dibawa ke ginjal, dihidroksilasi di ginjal menjadi 1,25 dihidroksivitamin D atau 1,25 OHD dengan bantuan enzim tertentu, yang kemudian akan dibawa ke seluruh tubuh yang memerlukan. Itu ada keusus, dibawa ke tulang, juga untuk ke sistem imun. Kalsitriol ini merupakan bentuk vitamin D yang paling aktif, namun kalsidiol, itu yang tadi dihidroksilasi di hati, itu yang paling banyak ditemukan di dalam darah. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, kita fungsi vitamin D. Jadi fungsi vitamin D ini secara garis besar, dia itu membantu untuk metabolisme tulang, mengatur denyut jantung dan tekanan darah, memodulasi sistem imun, ada fungsi sistem saraf, maaf, mencegah kelemahan otot, absorpsi kalsium dan fosfat dalam usus, juga untuk seluruh redox state control. Selanjutnya. Oh, ini kayaknya. Kebutuhan. Berapa sih kebutuhan vitamin D itu? Ini yang saya kasih kotak merah itu untuk pada anak. Di bawahnya ada yang lain. Jadi yang direkomendasikan untuk disuplementasi sehari-hari itu ada dosisnya. Dari umur 0 sampai dengan 12 bulan adalah 400 international unit. Dari umur 1 sampai dengan kemaja itu ya 600 international unit sampai dengan dewasa. Untuk orang tua yang berisian lebih dari 70 tahun itu dosisnya lebih besar. Kolom sebelah kanan itu adalah batas atas yang bisa ditoleransi perharinya. Selanjutnya. Selanjutnya aja. Oke. Ini kayaknya ada yang kelewat. Jadi pemeriksaannya. Maaf, ini kayaknya slide-nya. Boleh saya lihat dulu nggak? Terus lagi. Terus. Terus. Oh ya. Mundur lagi. Balik. Sebelumnya lagi. Setelahnya. Jadi sebelum kita masuk ke defisiensi, sebenarnya ada satu atau dua slide lagi. Jadi bagaimana sih kita tahu bahwa kadar vitamin D dalam tubuh kita itu cukup atau kurang? Yaitu ya dengan cara melakukan pemeriksaan kadar vitamin D yang diukur adalah kadar 25 OHD di dalam darah atau serum. Jadi kalau bunda ada yang katakanlah ingin ukur kadar vitamin D tanpa bawa surat pengantar dari dokter, ya bisa-bisa aja sih, datang aja ke laboratorium, minta diukur vitamin D. Itu yang diukur adalah 25 OHD. Kenapa 25 OHD? Tadi kan di slide metabolisme sudah ditulis, ada di situ tertera bahwa vitamin D itu sebenarnya ada dua. Ada vitamin D3, 25 OHD, dan vitamin D2, 1,25 OH2D. Kenapa yang kita periksa adalah 25 OHD? Karena 25 OHD itu adalah bentuk vitamin D utama yang beredar di sirkulasi darah dengan waktu paruh 2-3 minggu, jadi umurnya agak panjang. Si 1,25 OHD atau si calvitriol itu, dia itu memang yang paling aktif, tapi kadarnya lebih sedikit dalam sirkulasi darah, dan dengan waktu paruhnya yang lebih pendek, yaitu hanya 4 jam. Jadi kalau mau periksa, periksanya 25 OHD. Nanti kalau sudah periksa, keluar hasil, terus bagaimana menginterpretasikannya. Jadi, menurut panduan klinik dari IDAI tahun 2018, untuk status vitamin D, itu ada 4. Ada yang disebut dengan defisiensi berat, itu kadarnya kurang dari 5. Ada yang disebut defisiensi, kadarnya kurang dari 20. Ada yang disebut dengan insufisiensi, kadarnya 21 sampai dengan 29. Dan ada yang normal 30 sampai 100. Jadi normal itu 30 sampai 100. Nah, sekarang apa sih gejala defisiensi vitamin D itu? Ternyata dia itu bisa mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan, ada deformitas tulang, penyakit rickets, meningkatkan risiko fraktur. Selanjutnya, kelemahan otot, penyakit infeksi, berpengaruh juga untuk diabetes meditus tipe 1 dan 2, ada penyakit kardiofaskuler, penyakit autoimun, dan meningkatkan risiko keganasan. Siapa saja sih orang-orang atau anak yang mempunyai resiko defisiensi vitamin D, ini adalah mereka yang kurang terpapas sinar matahari. Bayi yang lahir dari ibu yang memang si ibu itu pada waktu hamil juga kekurangan vitamin D. Mereka yang mempunyai asupan vitamin D yang tidak adekuat, yang mengalami malabsorpsi usus, dan yang kulitnya gelap. Ini yang tadi saya bilang. Jadi, status vitamin D itu, kalau keluar hasil ini, kurang dari 5 itu defisiensi berat, defisiensi kurang dari 20, insufisiensi 21-29, dan normal 30-100. Selanjutnya, sekarang apa penyebabnya? Karena tadi sumber vitamin D itu ada tiga, dari endogen, makanan, dan suplemen, sebenarnya penyebabnya juga tidak jauh-jauh dari situ. Yang pertama adalah karena ada masalah di paparan sinar matahari. Kulitnya gelap. Orang-orang yang mempunyai kulit lebih gelap, itu artinya kadar melanin dalam kulitnya itu lebih tinggi. Nah, si melanin ini, dia itu akan menyerap yang namanya ultraviolet B. Jadi, dia itu tidak terhambat atau metabolisme, pembentukan atau sintesis vitamin D di kulit itu akan lebih lama dan terhambat dibandingkan pada orang-orang yang kulitnya lebih terang. Musim dan letak geografis, seperti yang tadi sudah ditulis di slide sebelumnya, makin jauh seseorang tinggal dari katolik setiwa, artinya kemungkinan dia untuk terpapar sinar matahari juga lebih sedikit. Tabir surya, pemakaian sunblock yang terlalu berlebih, itu juga akan mengurangi eksposur. Jadi, kalau lagi ngejemur, pagi-pagi lagi ngejemur itu, jangan pakai sunblock. Karena kalau pakai sunblock, yang diserapnya juga mungkin lebih terbatas. Saya rasa sih kita kalau pakai sunblock juga tidak rata-rata amat, jadi mungkin yang bagian kulitnya masih adalah yang tidak kena sunblock, yaitu yang dia terpapar sinar matahari. Kemudian nutrisi, kurang konsumsi protein hewani, kurang susu, produk susu. Ada juga penyebab defisiensi karena penyakit atau hal medis, seperti ada masalah diabsorpsi lemak, gagal ginjal kronis, atau penggunaan obat yang lama. Selanjutnya. Ini seperti yang tadi, tapi ini saya dapatkan dari panduan klinik IDAI 2018. Jadi, pada yang usianya kurang dari 50 tahun, pada anak dan dewasa, itu dosis vitamin D 400 unit itu cukup per hari. Untuk usia 51 sampai 70 tahun, itu 600. Lebih dari 71, itu lebih tinggi lagi, 800. Tapi kalau yang paparan sinar mataharinya rendah, itu cukup tinggi. Mau pada anak dan dewasa, itu antara 800 sampai 100 internasional unit per hari. Pada anak dengan obesitas, sindrom malabsorpsi, atau pada anak dengan pengobatan yang mengganggu metabolisme vitamin D, seperti anak-anak yang mengkonsumsi antikonklusan, pengobatan HIV, glucocorticoid, maka pemberian vitamin D ini dosisnya dinaikkan 2 sampai 3 kali lebih tinggi sesuai usianya. Ini biasanya dokter akan bilang dosisnya sekian, sekian. Selanjutnya. Ini adalah dosis vitamin D yang kita berikan pada mereka yang mempunyai risiko defisiensi. Risiko defisiensi yaitu untuk 0 sampai 1 tahun 400, 1 tahun ke atas 600, sampai ke bawah. Jadi ini. Selanjutnya. Bagaimana kalau misalkan kita sudah periksa, terus sudah dapat hasil, oh ternyata defisiensi. Tadi angka defisiensi itu adalah di bawah 20. Di bawah 20. Di bawah 20 artinya kita kasih dosis ini. Kalau defisiensi, artinya kita akan ada dosis terapi dan dosis rumatan. Jadi kita kasih dulu dosis terapinya. Dosisnya cukup besar ya. Untuk anak umur 0 sampai 1 tahun, 2 ribu internasional unit. 1 sampai 18, 4 ribu. Lebih dari 19 tahun, 10 ribu. Tapi ini ada waktunya. Jadi terapi dengan dosis besar ini hanya kurang lebih sekitar 6 sampai 8 minggu. Setelah itu akan diturunkan dosisnya. Tapi bila kadar 25 OHD atau vitamin D itu dalam waktu 3 bulan tidak mencapai di atas 30, maka pemberian vitamin D ini akan diulang, dimulai lagi dari dosis awal kembali. Dan bila setelah pemberian 2 kali siklus tetap kurang dari 30, kita perlu pikirkan penyebab lainnya. Salah satunya adalah adanya pemungkinan malabsorpsi lemak. Selanjutnya. Tadi kita bicara soal defisiensi. Saya tinggung sekilas. Intoksikasi. Jadi ini adalah tanda-tanda kalau kelebihan vitamin D-nya. Tanda-tanda intoksikasi. Jadi vitamin D itu yang kita dapatkan dari suplemen, itu juga memang harus ada batas maksimalnya berapa sih yang bisa kita minum selama sehari. Makanya tadi ada yang 400. Sesuaikan dengan itu. Kalau memang kurang, diminumnya sesuai dengan petunjuk dokter. Dari mana sih seorang itu mendapatkan intoksikasi vitamin D? Bukan dari karena kelebihan eksposio terhadap sinar matahari, tapi biasanya karena minum suplemen yang berlebih. Tanda-tandanya apa? Terjadi hiperkalsimia. Jadi kadar kalsium dalam darahnya itu akan meningkat. Kenapa? Karena terjadi peningkatan absorpsi atau penyerapan di usus dan resopsi di tulang. Jadi resopsi tulang itu kadar kalsium yang ada di tulang itu malah dikeluarkan dari tulang. Ada mua, ada muntah, rasa haus dan banyak pipis, rasa gatal yang hebat, nyeri seni dan otot, sampai terjadi juga disorientasi, jadi orangnya itu seperti yang bingung gitu dan malah bisa mengakibatkan koma. Selanjutnya. Nah ini tadi yang saya, yang kolom sebelah kanan itu, itu adalah tolerable upper intake. Jadi maksimal sehari ya segitu gitu. Sehari ya begitu. Saya rasa sudah sampai slide terakhir, sebagai penutup, defisiensi dan insufisiensi vitamin D itu ternyata memang ditemukan pada anak Indonesia, padahal kita tinggal di negara tropis. Di mana matahari ada setiap hari. Defisiensi vitamin D ini berdampak pada tumbuh kembang dan kesehatan anak. Bagaimana mencegahnya? Pencegahan defisiensi vitamin D itu dilakukan dengan cukup paparan sinar matahari dan juga mendapatkan nutrisi yang mengandung vitamin D dan suplementasi. Jadi kalau nutrisi, maksudnya dari makanan kurang, ya bisa kita tambah dari suplement vitamin D. Terapi defisiensi vitamin D harus dilakukan sejak usia awal, tapi juga kita harus tetap memperhatikan kemungkinan intoxikasi. Mungkin sekian. Kita masuk ke Q&A ya Bu Wulan. Boleh dok, boleh. Sudah ada yang bertanya dok, di sini akan saya mulai dari, oh ada ayah dok, hari Minggu ya, ayah Ahmad Yusran. Selamat siang. Saya Ahmad Yusran dari kota Makassar. Waduh, ternyata tidak dekat dok. Mohon izin bertanya dok, apa saja gejala yang terjadi jika anak mengalami kekurangan vitamin D dalam tubuh? Lalu, apakah berjemur secara rutin saja sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan vitamin D? Adakah rekomendasi, jenis suplemen, atau multivitamin tertentu yang sebaiknya diberikan pada anak agar kebal terhadap penyakit, khususnya di masa pandemi ini, saat ini terutama bagi anak yang tidak suka makan ikan ataupun sayur? Mohon pencerahannya dok, terima kasih. Tadi yang pertama ditanya adalah gejalanya ya? Betul dok. Oke. Kalau selamat siang Pak, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk gejala, sebetulnya tidak ada gejala khusus. Jadi, contohnya apa ya? Diare. Diare, apa, GA gitu. Gastroenteritis. Kalau gastroenteritis kan gejalanya khas. Muntah, mencret. Muntah, mencret. Tapi kalau untuk vitamin D, itu tidak ada gejala yang khusus hanya karena kekurangan vitamin D, gejalanya begini gitu. Enggak. Jadi, secara umum, gejalanya itu adalah bisa mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan, bisa juga mengakibatkan deformitas tulang, dan karena dia juga berkaitan dengan asupan atau absorpsi kalsium, dia juga bisa mengakibatkan meningkatkan risiko patah tulang, Pak. Lemah otot, meningkatkan juga penyakit infeksi, terutama penyakit infeksi, saluran nafas, kemudian juga bisa meningkatkan risiko keganasan, keganasan di usus besar, keganasan di pankreas, dan juga bisa mengakibatkan penyakit autoimun. Tapi sekali lagi, efek dari vitamin D atau metabolisme vitamin D itu belum penelitian menyeluruh banget. Jadi, kalau dibilang pasti penyebabnya adalah karena kekurangan vitamin D, enggak. Jadi, penyebabnya itu bukan hanya tunggal karena kekurangan vitamin D. Itu gejala-gejalanya. Terus, apa yang kedua ya, Bu? Yang kedua, apakah berjemur secara rutin sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan vitamin D? Berjemur secara rutin. Secara teori, 80% sumber vitamin D itu memang kita dapatkan dari papara sinar matahari. Tapi dengan secara-secara tertentu. Papara sinar matahari dengan waktu yang cukup, tanpa tabir surya. dan ini pun juga akan dipengaruhi paparan sinar matahari itu dipengaruhi juga pengaruhi apa? Mendung, habut, mendung, dipengaruhi juga jamnya. Kalau untuk dibilang cukup, saya rasa sih untuk saat ini tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan hanya mengandalkan sinar matahari. Tadi katanya anaknya kurang suka makan ikan. Kurang suka makan ikan. kan vitamin D enggak hanya ada di ikan. Ikan juga enggak semua ikan mengandung vitamin D. Ikan-ikan tertentu, ikan yang tinggi lemaknya, ikan salmon, ikan tuna, makarel. Kalau ikan gurame sih, kadar vitamin D-nya tidak. Bisa ditambah dengan jenis makanan lain, Pak. Mungkin susu. Susunya, apalagi kalau susu yang sudah di fortifikasi vitamin D, itu lebih bagus lagi. Atau kalau misalkan katakan memang tidak bisa juga, ya apa boleh buat. Berarti harus minum suplemen vitamin D. Seperti itu. Jadi, apakah ada yang sebaiknya diberikan pada anak agar kebal, berarti ada suplemen juga ya dok. Kita lanjut dok ke Bunda Arina Zulfa. Selamat siang dok, saya mau tanya apakah sunscreen dan sunblock itu berbeda dan berapa minimal nilai SPF agar kulit tetap terjaga dan terlindungi. Apakah semakin tinggi nilai SPF, semakin tinggi juga efektivitasnya? Terima kasih dok. Semakin tinggi nilai SPF memang akan semakin tinggi efektivitas untuk memblok sinar matahari. Semakin tinggi. Saya rasa untuk SPF itu kayaknya dokter kulit akan lebih ahli untuk jawab ini, tapi SPF 30 saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Lagian yang namanya sunscreen itu saya rasa juga harus diaplikasikan secara berulang dalam satu harinya supaya dia bisa tetap ada efeknya gitu. Kalau perbedaan dengan sunblock, sunscreen dan sunblock itu apakah berbeda dok? Sama-sama aja saya rasa sunblock sama sunscreen. Sama aja ya. Istilah saja. Hanya beda istilah aja. Betul. Baik, kita lanjut ke Bunda Mervin Tri. Dok, pada anak dengan konfirmasi COVID-19 apakah dosis harian cukup atau perlu dinaikkan lebih tinggi. Karena katanya vitamin D bisa mencegah jadi COVID berat ya dok. Apakah anak dengan sakit ginjal masih bisa memanfaatkan vitamin D3 atau harus diberi derivat vitamin D3 aktif seperti calcit calcit triol. Gitu dok. Oke. Kalau untuk dibilang mencegah COVID belum pernah ada penelitian yang bisa dibilang bahwa vitamin D ini, suplementasi vitamin D ini bisa mencegah COVID. Hanya saja dari penelitian-penelitian yang sudah ada mungkin ke depannya akan ada penelitian untuk kalau misalkan anak dikasih vitamin D tapi ini kan artinya kita penelitiannya benar-benar seperti harus di eksposur jadi anak dikasih vitamin D sudah gitu istilahnya mah di kontak dengan COVID gitu kan. Baru dari situ sebenarnya kita akan tahu bahwa apakah vitamin D ini bisa mencegah COVID. Hanya saja mungkin ke depannya akan ada penelitiannya mungkin. Hanya saja dari bukti-bukti klinis yang ada sampai saat ini dikatakan bahwa vitamin D itu sudah terbukti bisa menurunkan angka infeksi saluran pernafasan dimana infeksi saluran pernafasan itu kan kebanyakan penyebabnya adalah virus. Itu. Terus dari bukti-bukti juga yang ada sampai saat ini didapatkan juga bahwa pada anak-anak yang pada kasus COVID berat itu kadar vitamin D memang rendah. Makanya kenapa vitamin D itu termasuk suplementasi pada penderita COVID. Tapi kita juga periksa dulu ya bu ya kadarnya berapa sesuai dosisnya akan disesuaikan dengan kadar vitamin D C25 OHD itu dalam tubuh kita. Jadi dosisnya itu akan berbeda-beda. Nah sekarang berapa dosis yang dibutuhkan kalau katakanlah sebagai pencegahan. Ya itu ikutin ini saja yang asupan dosis harian. Jadi pada anak di bawah usia satu tahun itu 400 internasional unit untuk satu tahun ke atas 600 internasional unit per harinya. Tadi yang sakit ginjal. Iya betul. Masih bisa memanfaatkan gak dok? Itu juga tergantung dari berapa kadar vitamin D-nya, ada penyakit ginjalnya itu apa dulu, bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana ginjal kliransnya. Jadi itu sih ada beberapa faktor yang bisa menentukan dosis vitamin D-nya. Atau harus diberi derivat vitamin D aktif seperti calcetrol, calcitrol, calcitriol. Itu tergantung dari yang saya bilang tadi faktor-faktornya. Oke. Kita lanjut ke Bunda Nurul Ratna, vitamin D apakah juga pengaruh dengan pertemuan gigi anak ya dok? Misal hingga setahun belum tunggu gigi, apakah memang ada defisiensi besi? Paparan itu dulu dok yang pertama dok? Karena berbeda pertanyaan. Sebenarnya usia satu tahun belum tunggu gigi masih normal ya? Masih normal ya dok? Iya. Jadi sampai usia satu tahun pertumbuhan belum tunggu gigi masih normal. Untuk batasnya itu batas maksimal adalah 13 bulan. Saran saya sih kalau belum tunggu gigi sampai 13 bulan itu sih harus ke dokter gigi anak. Nanti akan dilihat kenapa dia enggak tunggu gigi. Karena gini, banyak yang berpikir bahwa enggak tunggu gigi itu penyebabnya adalah karena kekurangan kalsium atau karena kekurangan vitamin D. Bisa karena kekurangan vitamin D, bisa karena kekurangan kalsium, tapi bukan itu saja penyebabnya. Mayoritas gigi itu belum erupsi pada waktu umur setahun itu karena si gusinya terlalu tebal gingivanya. Jadi perjalanan dia untuk naik ke atas itu agak sedikit lama. Satu itu. Yang kedua, yang paling jarang penyebabnya adalah memang enggak ada bakal giginya. Makanya kalau sudah umur 13 bulan belum tumbuh gigi, saran saya sih ke dokter gigi anak. nanti ada kemungkinan sama dokter gigi anak sih dipegang-pegang sama dia dulu gitu. Sudah gitu nanti ada kemungkinan harus di roncen gusinya untuk dilihat. Itu pada kasus-kasus yang jarang banget ya. Kebanyakan pasien saya sih 13 bulan belum tumbuh gigi, 13 lebih, ya tumbuh gigi. Oke. Jadi yang pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ratna ini paparan sinar matahari yang bagaimana dok? Yang bagus. Apakah yang dibawa jam 9 pagi atau yang jam 10 ke atas? Dan apakah bila anak berjemur harus dikenakan langsung ke kulit atau boleh dengan berpakaian biasa? Ini untuk anak bayi ya dok ya. Anak bayi? Oke. Kalau anaknya mas gini bu, seperti tadi dari hasil penelitian bahwa sinar UVB itu paling banyak itu dari jam 10 sampai dengan jam 15. Berapa lama dia harus berjemur? Kalau pada bayinya jangan lama-lama. Paling juga 15 sampai dengan 30 menit. Bagian apa yang kena? Pakai baju biasa juga sebenarnya kalau idealnya sih memang bayinya telanjang ya. Telanjang, mungkin cuma pakai pampers, telanjang gitu. Bagian wajah atau bagian mata itu harus ditutupi. Jadi dilindungi bagian wajahnya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan di mana kita ngejemur bayi. Apalagi kalau bayi apakah di ruang terbuka di mana angin gede. Anginnya besar. Bagaimana gitu? Kalau memang anginnya besar ya mungkin jemurnya bisa pakai baju tapi yang terkena sinar matahari adalah bagian kaki. Jadi pakai celana pendek bayinya pakai celana pendek pakai bajunya juga lengan pendek di mana bagian lengan sama bagian kakinya masih terekspos ke sinar matahari. 15 menit cukup. 15 menit cukup. Buna Ratna mudah-mudahan bisa sangat menjelaskan jawaban dari dokter tadi. Selanjutnya dari yang tadi sambungannya dok yang menanyakan konfirmasi COVID-19 dan ada suplemen untuk vitamin D. Apakah Prof D3 tablet bisa tetap stabil jika dibuat puyir katanya dok? Ini saya rasa harus ternyakanya kebagian farmasinya ya Bu ya? Oke. Nanti mungkin ada bagian TKB yang bisa jawab pertanyaan ini. Sudah standby Mbak Teklarosa ya. Standby setelah dokter jawab kiannya semua. Ini ada Bunda Putri. Tapi daripada dibikin sebentar. Daripada dibikin tablet kita punya drops kan ya. Proof D3 itu. Salam jumpa dok. Oke. Ada Bunda Putri dok. Dok, apakah sebaiknya kita rutin cek kebutuhan vitamin D jika iya kapan waktunya? Dan nomor tiga untuk anak usia 9 bulan anak saya kurang sekali minum susunya setelah cek vitamin D-nya ada di batas suficiency yaitu 21,8. Itu baiknya terapi atau gimana dok? Oke. Yang pertama tadi kapan dicek? Sebenarnya gak semua sih harus kita cek ya. Gak semua kita harus cek. Jadi yang harus dicek itu adalah sebenarnya adalah mereka-mereka yang mempunyai faktor risiko. Siapa sih yang mempunyai faktor risiko? Bayi kalau bayi prematur kalau kita curigai kekurangan vitamin D atau pada bayi-bayi dengan tumbuh pertumbuhan yang kurang baik udah gitu begitu saya anamnesis kira-kira ibunya apakah dia juga mempunyai kekurangan vitamin D pada waktu hamil bagaimana juga asupan dari ibunya jadi pada dasarnya adalah tidak semua kita harus rutin. Kalau mau-maui ya mangga-mangga aja sih silahkan gitu tapi kalau misalkan enggak juga pada orang-orang tertentu anak-anak yang mempunyai sakit diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 udah gitu yang ada masalah pertumbuhan yang tinggi badan tinggi badannya kurang tinggi badannya kurang ini saya agak sedikit melenceng ya tinggi badan yang kurang atau kita bisa bilang katakanlah anak pendek itu kan ada dua sebetulnya ada yang disebut dengan stunting ada yang disebut perawakan pendek stunting adalah tinggi badan yang kurang karena status gisinya yang kurang baik jadi status gisi anak itu memang enggak bagus makanya tinggi badannya juga enggak bagus tapi ada juga anak-anak yang sebenarnya status gisinya baik malah kadang-kadang berlebih tapi kok tetap pendek nah itu disebut perawakan pendek nah pada anak-anak seperti ini memang kita akan cek yang namanya kadar vitamin D untuk melihat apakah pertumbuhan yang terganggu itu disebabkan karena kekurangan vitamin D terus tadi apa lagi usia 9 ada ini dok anaknya sudah diperiksa untuk ya vitamin D tapi bukan defisiensi tapi insufisiensi nah kalau insufisiensi dosisnya dosis normal aja bu jadi asupannya sesuai tadi anak ibu 9 bulan berarti 400 international unit kalau kita bicara proof D3 1x1 GTT 1x1 TTS per hari kapan harus dicek lagi 3 bulan 3 bulan kemudian dicek lagi aja kadar vitamin D nya jadi gak usah ada terapi atau bagaimana cukup ada pemberian suplemen vitamin D cek vitamin D itu ya dosisnya dosis asupan harian aja oke siang dok dari bunda apa ayah Alvin anak oh ini bunda mungkin anak saya dari umur 1 bulan mengkonsumsi suplemen vitamin D dan omega saat ini anak saya umur 4 bulan apabila mengkonsumsi suplemen vitamin D dan suplemen kalsium-magnesium bisa atau tidak ya dok maksudnya disatuin ya dok suplemen magnesium dan kalsium yang mana ya sebentar umurnya berapa 4 bulan dari umur 1 bulan sudah mengkonsumsi vitamin D sama kalsium-magnesium maksudnya disatuin gimana ya bu bisa atau tidak pemberiannya untuk 2 suplemen ini dok untuk umur 4 bulan magnesium dan kalsium jadi umurnya 1 bulan oh dari umur 1 bulan mengkonsumsi suplemen vitamin D dan omega dan pada saat umur 4 bulan apabila mengkonsumsi suplemen vitamin D dan suplemen kalsium-magnesium bisa atau tidak ya dok diperbolehkan atau tidak gitu betul sebenarnya sih kalau untuk suplementasi sih sebenarnya kalau asalkan dosisnya sesuai sih sebenarnya gak masalah ya sebenarnya gak masalah gitu hanya saja jarang sih kita kasih suplementasi magnesium suplementasi kalsium kita akan berikan pada keadaan-keadaan tertentu keadaan tertentu yaitu yang misalkan katakanlah ada dicurigai ada terlambatan pertumbuhan gitu kita akan kasih boleh saja dengan dosis yang sesuai untuk selanjutnya ada ini dok dari Sandy Ferroza mau tanya dok dosis vitamin D3 5 ribu ayu untuk dewasa bagaimana dosisnya ya dok dan apa boleh dikonsumsi untuk ibu menyusui juga terima kasih boleh saya lihat itu gak apa namanya dosis tadi mana ya asupan harian itu slide-nya boleh dok kebutuhan vitamin D Mbak Agis boleh minta tolong di-share yang tadi ke apa namanya current recommended dietary allowance jadi kalau untuk 5 ribu saya rasa kalau misalkan gak ada defisiensi terlalu besar dosisnya 5 ribu untuk usia 9 sampai 70 tahun saja recommended dietary allowance per day-nya itu 600 ayu sedangkan tolerbar upper intake level per day-nya itu adalah 4 ribu international unit gitu jadi kalau untuk dosis 5 ribu kalau memang kadar vitamin D-nya normal itu saya rasa tidak perlu untuk dosis sebesar itu oke dok jadi tadi untuk Bunda Sandi sudah menjawab mungkin ya dok ya jadi ini ada Bunda Suryani siang dok apakah ada perbedaan asupan vitamin D pada anak yang kurus dengan anak yang gemuk apakah bisa terjadi penumpukan atau kelebihan vitamin D pada anak yang lemaknya lebih banyak berhubung vitamin D larut dalam lemak sekali lagi sekali lagi bu maaf apakah ada perbedaan asupan vitamin D kebutuhannya pada anak yang gemuk atau pada anak yang kurus apakah bisa terjadi penumpukan penumpukan atau kelebihan vitamin D pada anak yang lemaknya lebih banyak berhubung vitamin D larut dalam lemak oke kalau untuk perbedaan asupan vitamin D itu dosisnya tidak tergantung berat badan jadi tapi tergantung usia jadi mau apa namanya mau berat badannya katakanlah anak kurus atau anaknya gemuk dosisnya sama aja karena tergantung dari usia tergantung dari usia satu itu yang kedua tadi apakah ada penumpukan vitamin D pada anak yang lebih gemuk karena pada anak gemuk lebih banyak lemaknya jadi maksudnya vitamin D larut dalam lemak itu dia itu ada di dalam makanan yang berlemak bu jadi bukan gak ada hubungannya apa namanya vitamin D apa tadi yang dibandingkan dengan kadar lemak pada seseorang yang gemuk jadi lemaknya itu beda maksudnya bukan lemak yang ada di kulit karena kan vitamin D itu diabsorpsi kalau kita bicara sinar matahari dia itu hanya ada di epidermis bagian bawah gak sampai sampai ke lemak jadi gak ada hubungan dengan ketebalan kadar lemak yang ada di dermis itu gak ada hubungannya interplikasi vitamin D hanya akan terjadi kalau kita minum vitamin D selanjutnya ada Bunda Dianas yang dok izin bertanya bagaimana tata cara konsumsi suplemen vitamin D yang baik dan benar berkaitan agar penyerapannya dalam tubuh maksimal kemudian jika konsumsi vitamin D dilakukan dengan berjemur apakah minum vitamin D dulu baru berjemur atau berjemur dulu baru minum vitamin D yang pertama sekali lagi bu ada tata cara konsumsi vitamin D yang baik dan benar dok supaya penyerapannya agar lebih maksimal dalam tubuh karena vitamin D lebih maksimal tata cara yang benar tata cara yang benar maksudnya gimana ya tata cara yang benar itu pemanfaatan atau mungkin ini dok seperti nanti bisa dibantu sama yang itu yang cara mungkin gini ya kalau saya kan kalau vitamin itu kita akan minumnya lebih di pagi hari karena vitamin itu ada yang larut dalam lemak dan larut dalam air artinya kalau pagi hari kan kita akan kedepannya kita akan lebih banyak minum dan makan gitu mungkin maksud maksud ibunya lebih baik pagi hari siang hari atau malam hari ya nanti mungkin dibantu sama farmasi untuk yang yang pertanyaan pertama tadi pertanyaan kedua yang B nya berjemur dulu atau minum vitamin D dulu yang sebaiknya dilakukan dok sebenarnya sih gak ada hubungannya sih mau jemur dulu boleh mau vitamin D dulu boleh nanti ditunggu aja bu jawaban dari pihak farmasi bahwa vitamin D itu paling baik diminum kapan tapi setahu saya sih pagi hari tetap diminumnya pagi hari vitamin D karena setelah itu kita akan kita akan minum gitu kalau kita minum malam setelah itu kan sebanyak kan kita tidur iya betul jadi gak keserah dok dok ini ada Bunda Enselin vitamin D anak saya 23,4 itu kurang atau tidak dok dan kekurangannya 23,4 cuman tidak disebutkan usia bayinya dan kekurangannya bisa ditambahkan dengan apa dan berapa konsumsi vitamin D per hari seribu ayu pertanyaannya apakah seribu ayu gitu dok ini banyak sekali ada tiga pertanyaan tapi satu-satu kalau kadarnya 23 sih itu antara 21 sampai 29 jadi artinya insufisiensi dosisnya berapa dosisnya cukup aja dengan yang ini nih yang ada sekarang ini recommended daya tari allowance per day itu 400 artinya tadi anaknya umur berapa ya saya lupa tidak disebutkan dok kalau anaknya usianya antara 0 sampai dengan 1 tahun berarti 400 kalau anaknya umur 1 tahun lebih berarti 600 perharinya terus mau tahu apakah dosisnya tetap seperti itu ya dicek lagi aja 3 bulan kemudian 3 sampai 6 bulan kemudian itu dicek lagi dosisnya eh apa kadar vitamin D-nya supaya bisa dilihat apakah dosisnya tetap segitu atau memang nanti dia jatuh ke defisiensi sehingga harus kita naikkan dosisnya apa bu tadi yang 1000 unit bisa ditambahkan dengan apa dan berapa konsumsi vitamin D per hari apakah 1000 ayu gak dok tapi itu kalau 1000 ini ada disini itu aja diikutin pokoknya 0 sampai 12 400 lebih dari 1 tahun ya 600 boleh nanti di DM ke klinik Arsaya jadi ini follow IG-nya untuk bunda yang belum follow nanti akan kita share kebutuhan vitamin D yang telah diterangkan oleh dokter Yulia tadi nanti admin akan membantu untuk men-share materi siapapun yang bunda butuhkan materi kita hari ini bisa DM ke admin IG caranya cukup follow aja IG klinikan saya selanjutnya ada selain silar matahari dan olahraga apa yang disarankan apakah berenang boleh di masa pandemi saya rasa sih banyak yang masih tutup nutrien apa yang boleh ditambahkan sebagai pembantu tambahan vitamin vitamin D ya ya betul kita bicara lagi vitamin D ini Bapak Ibu soalnya sumber-sumbernya kan beda-beda vitamin beda sumber makanan ya tadi yang ditambah ya makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin D ikan-ikan yang berlemak susu, yogurt yang sudah diportifikasi vitamin D kemudian tambahan suplemen ya kalau kita bicara suplemen ya itu obat sebetulnya obat atau yang mengandung vitamin D vitamin D3 25 OHD merknya sih macam-macam merknya macam-macam cuma tidak semua itu ramah anak dalam artian mudah dikonsumsi anak kalau kita bicara soal merk kayak Blackmore kayak gitu saya rasa ada yang untuk anak juga dan kita harus perhatikan dosisnya berapa kebanyakan yang dijual di pasaran itu dosisnya seribu ya yang paling rendah 400 saya rasa adakah kalau kita bicara soal suplemen yang disebut dengan obat ada yang 400 ayu per tabletnya ada juga sekarang dalam bentuk drops itu lebih mudah diberikan pada anak ada juga yang seribu tablet jadi yang mana yang dipilih ya tergantung kebutuhan sesuai kebutuhan selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari ayah Alexander apakah vitamin D3 boleh dikonsumsi oleh penderita kelainan ginjal seperti ginjal bocor dan penderita tiroid dan dalam masa pandemi seperti ini baiknya mengkonsumsi vitamin apa saja selain vitamin D oke kalau untuk ginjal bocor maksudnya gagal ginjal kalau misalkan ada gangguan ginjal mungkin ya pada pasien-pasien yang ada gangguan ginjal memang didapatkan itu kadar vitamin D-nya rendah kadar vitamin D-nya rendah tidak semua tapi mayoritas pasien-pasien dengan kelainan ginjal kadar vitamin D-nya rendah apakah dia masih bisa konsumsi masih bisa ada dosis tertentunya jadi tergantung berapa rendah si vitamin D itu kembali lagi kita ke berapa rendahannya apakah dia termasuknya ke insufisiensi apakah dia masuknya ke defisiensi apakah masuknya ke defisiensi berat berapa yang bisa dikonsumsi tergantung dari level vitamin D dalam darah sebetulnya terus tadi vitamin apa saja yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi selain vitamin D vitamin C itu sih vitamin D vitamin C tidur yang cukup tidur yang cukup istirahat itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh salah satunya yang mengurangi kadar stres mungkin ya dok ya jadi imunnya tetap terjaga bahagia dan lancar semuanya Mbak Teklarosa kok senyum-senyum siap-siap ya Mbak Teklarosa dokter Yulia terima kasih banyak kita berikan penghargaan secara virtual tepuk tangan virtual dari kita kejauhan dari sini dok terima kasih penjelasannya dan juga mungkin nanti kalau masih ada yang kurang masih mau tanya mangga DM ke Arsaya nanti dari Arsaya akan di-followed ke saya asik terima kasih dokter dok last but not least ini kasihan ini ada yang bungsu sekali tadi saya lihat ada di chat jadi ada pertanyaannya mana tadi ya saya masih lihat di chat tapi mungkin mudah-mudahan bisa di tadi banyak juga ya jadinya pertanyaan untuk Mbak Teklarosa dari perwakilan dari PT Kalbe untuk produk yang hari ini support kita terima kasih Mbak Tekla dan PT Kalbe tari masih di sana tari dari KECC Ibu Linda mudah-mudahan juga bergabung ya mungkin dari dokter Yulia tadi sampaikan kalau masih ada yang ingin bertanya jadi nanti bisa dibantu dijawab juga sama Mbak Teklarosa apoteker yang menjadi perwakilan dari PT Kalbe Pharma nah untuk selanjutnya kita akan menerangkan beberapa oke ke admin klinik konfirmasi ya kita juga akan memberikan beberapa informasi tadi ada kaitannya dengan giginya belum tumbuh telat tumbuh tadi harus diperiksakan ke dokter gigi menjambung itu saya sebagai perwakilan dari klinik Arsaya mulai bulan Maret klinik Arsaya sudah membuka layanan giginya jadi untuk bunda yang worry nih giginya dan selanjutnya ada ini dok tumbuh kembang anak ada fisioterapi okupasi screening oleh psikologi untuk tumbuh kembang anaknya seperti apa jadi klinik Arsaya menyajikan menu lengkap dalam satu atap dan apa yang tadi saya terangkan akan ada dalam sebuah penjelasan yang nanti akan di-share oleh teman saya Mbak Agis boleh minta tolongnya selamat menikmati 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 di-follow klinik Arsaya website-nya di www.klinikarsaya.com jadi tadi juga bisa ketemu dokter Yulia bunda ayah yang belum puas bertanya hari ini dan ternyata memang ada jadwal vaksin kebetulan ada pengen tanya lagi tentang suplemen vitamininya dokter Yulia hadir di klinik Arsaya jalan 10109 di hari-hari yang tadi telah disebutkan oke selanjutnya tidak untuk mempersingkat waktu saya serahkan ini acara kepada perwakilan dari PT Kalbe Pharma Ibu Apoteker Tekla Rosa Sarjana Farmasi Mbak Tekla silahkan ada yang ingin disampaikan mungkin nanti ada yang juga yang bertanya baik terima kasih bulan saya izin share screen oke baik selamat pagi selamat hari minggu ayah bunda sekalian saya ingin saya ingin sedikit memperkenalkan terkait dengan produk vitamin D3 dari Kalbe yaitu Proof D3 mungkin ayah bunda juga ada yang beberapa sudah mengetahui tentang produk ini mungkin saya paparkan sedikit data sebelumnya bahwa memang defisiensi atau kekurangan vitamin D itu ternyata cukup banyak terjadi di Indonesia tadi kalau kita bahas bersama dokter Yulia terkait anak-anak tapi sebenarnya ternyata kekurangan vitamin D itu bisa terjadi mulai dari ibu hamil anak-anak orang-orang usia produktif disini data ditunjukkan pada wanita dan juga usia lanjut jadi kalau mungkin kita cek satu keluarga rame-rame cek sama-sama mungkin jangan-jangan jangan-jangan satu keluarga bisa jadi ada peluang untuk mengalami kekurangan vitamin D nah ini tadi juga sudah disampaikan dokter Yulia terkait dengan kebatas atau kadar vitamin D nah mungkin saya sedikit sedikit menambahkan saja jadi vitamin D ini juga memang memiliki peran cukup banyak pada anak-anak kalau saya punya untuk daya tahan tubuh disini saya menunjukkan satu penelitian pada anak usia sekolah usia 6-15 tahun itu penelitiannya dilakukan di Jepang dimana pemberian vitamin D itu pada anak usia sekolah usia 6-15 tahun itu secara signifikan mencegah terjadinya influenza dan juga serangan asma kalau kita lihat dibandingkan dengan placebo nampak angkanya lebih kecil pada anak-anak yang mendapatkan vitamin D lalu kadar vitamin D ini juga dikatakan dengan resiko alergi dimana disini pada penelitian ini pada 3.000 anak dan remaja dikelompokkan berdasarkan kadar vitamin D lalu dipaparkan dengan alergen nah tampak bahwa anak-anak atau remaja dengan kadar vitamin D yang lebih dari 30 nanogram per ml atau berada pada level yang normal itu ketika dipaparkan dengan alergen maka resiko alerginya itu menjadi lebih kecil jadi memang vitamin D ini juga dikatakan dengan resiko alergi nah ini adalah prude 3 prude 3 ini adalah vitamin D3 dari KB saat ini kami memiliki sebenarnya 3 sediaan yaitu prude 3 drops 400 internasional unit per petes lalu prude 3 1000 1000 internasional unit per tablet dan juga kami baru saja memiliki prude 3 5000 5000 internasional unit per tablet tapi memang untuk prude 3 5000 harus didapatkan dengan resep dokter nah lalu sedikit update saja untuk prude 3 1000 ini mengalami perubahan kemasan ayah bunda sekalian jadi mungkin kalau dulu pernah mendapatkan prude 3 1000 dengan kemasan yang sebelah kiri paling kiri ini nah mungkin dalam waktu dekat atau mungkin sudah di beberapa tempat sudah mendapatkan prude 3 1000 yang ada di tengah yang berwarna biru tetapi kalau masih mendapatkan prude 3 1000 dengan kemasan itu pun juga masih sama karena pada saat ini kami sedang proses atau periode transisi jadi di beberapa tempat sudah mendapatkan kemasan yang baru tapi di beberapa tempat masih menghabiskan kemasan yang lama tapi tidak berkhawatir isinya tetap sama tidak mengalami perubahan apapun tidak tidak terjadi juga perubahan formula nah jadi ini tadi bedanya kalau perus D 3000 isinya adalah vitamin D 3000 1000 internasional unit per tablet sedangkan prude 3 drops adalah vitamin D 3 400 internasional unit per TTS nah indikasinya tentu pertama untuk meningkatkan kadar vitamin D dalam darah pada orang-orang yang terkurangan vitamin D juga untuk memenuhi kebutuhan vitamin D yang cepat pada kondisi tertentu misalnya pada orang lanjut usia pada ibu hamil dan menyusui orang-orang dengan resiko tinggi atau pencerita penyakit infeksi atau juga penyintas atau imun lalu juga tentu bisa juga untuk suplementasi harian suplementasi harian artinya orang yang sudah memang berada pada level yang normal ingin suplementasi setiap hari pun bisa menggunakan perus D 3 nah disini untuk perus D 3000 memang dosis yang dikandungkan adalah satu tablet sehari namun dosis ini dapat disesuaikan berdasarkan kadar 25 OHD atau mengikuti saran dari dokter jadi bisa disesuaikan tergantung pada kondisi masing-masing individu dan ini sebaiknya diminum setelah makan nah untuk perus D 3 drops sendiri sama satu kali sehari satu tetes namun kembali ini bisa disesuaikan berdasarkan kadar vitamin D atau juga mengikuti anjuran dari dokter nah untuk perus D 3 drops ini bisa langsung diteteskan ke mulut atau ke sendok ataupun ke dalam minuman tapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan pertama jika langsung diteteskan ke mulut memang disarankan untuk dibantu oleh orang lain sehingga kita bisa dengan mengetahui jumlah tetesannya lalu kalau diteteskan ke dalam makanan atau minuman kami menyarankan mungkin ini untuk ayah bunda yang perlu apa ya tricky untuk membohongi anaknya karena anaknya gak suka minum obat jadinya suka dicampurkan ke makanan atau minuman nah kami menyarankan adalah makanan atau minumannya ada di sendok jadi mengambil satu sendok sempeasi atau satu sendok makanannya lalu atas sendok itulah diteteskan proof D3 drops karena kalau misalnya diteteskan ke sepiring makanan atau ke segelas air atau sebotol susu ada kemungkinan makanan atau minumannya tidak habis terminum jadinya dikhawatirkan perbedingannya juga tidak terminum jadi memang disarankan ke atas sendok entah sendok kosong entah sendok yang berisi makanan entah sendok yang berisi minuman ataupun susu lalu proof D3 drops ini tidak menggunakan pipet jadi memang seperti ini tinggal membalikkan botolnya saja satu botol berisi lebih kurang 450 tetes sebelum dibuka dapat disimpan pada suhu kurang dari 30 derajat celsius setelah dibuka ini dapat bertahan sampai selama 10 bulan tapi memang disimpan pada suhu peranggari 25 derajat celsius jadi mohon diperhatikan bertahan selama 10 bulan dengan penyimpanan di bawah kurang dari 25 derajat celsius nah baik proof D3 tablet maupun proof D3 drops kami sarankan ini harus diperhatikan adalah dikonsumsi bersama makanan yang mengandung lemak jadi misalnya bersama susu lalu misalnya bersama buah alpukat bersama almond atau misalnya tadi ada yang mengkonsumsi bersama omega 3 atau fish oil atau kalau misalnya bersama makanan berarti pastikan makanan yang kita konsumsi itu mengandung lemak misalnya nih pada saat makan siang makan siang kan biasanya ada kandungan lauknya nah paling gak di lauk itu kan mengandung lemak dari lauknya lalu kalau misalnya untuk kayak bunda yang mungkin lagi diet lalu hanya makan salad ataupun makan buah nah maka harus diperhatikan buah yang dipilih adalah buah yang tadi yang mengandung lemak karena konsumennya konsumennya adalah vitamin D ini penyerapannya baik bersama dengan lemak nah lalu untuk kurung D3 Drops ini tadi memang ini tidak hanya untuk anak-anak jadi misalnya ayah bunda kebetulan anaknya diresepkan oleh dokter anak kurung D3 Drops nah ini juga bisa digunakan untuk satu seluruh keluarga tinggal menghitung dosisnya berdasarkan jumlah tetesannya jadi misalnya nanti orang tua ingin menggunakan Rp1.200 atau Rp1.000 karena 3 tetes maka 3 tetes berarti Rp1.200 jadi bisa menggunakan 3 tetes untuk satu tetes ini bisa dibilang ekonomis karena per tetesnya kalau kita konversi ke biaya satu tetes itu hanya berbiaya lebih kurang Rp500 jadi misalnya kalau ada dua orang dewasa dua anak dimana dua orang dewasa menggunakan 3 tetes lalu anak-anak misalnya menggunakan masing-masing 2 tetes maka biaya perharinya hanya berkisar di angka Rp5.000 per hari nah ini sedikit data terkait dengan bahwa defisiensi vitamin D itu mungkin terjadi pada orang-orang yang menghabiskan waktu banyak di dalam ruangan jadi kami kebetulan memeriksa karyawan internal kami dimana menghasilkan data 7 dari 10 pekerjaan orang umumnya mengalami defisiensi vitamin D nah ini dilasarkan pada pendidikan internal kami pada 77 orang karyawan dengan range usia-usia produktif 22 sampai 52 tahun yang memang ini ada karyawan yang menghabiskan waktu di dalam ruangan minimal 8 jam jadi dari setengah 8 sampai jam kantoran jam 7 setengah 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore nah disini menghasilkan ternyata 75 persennya itu mengalami defisiensi lalu 36 orang karyawan kami ambil dia diberikan proof D3 tablet waktu itu 2000 international unit selama 3 bulan nah hasilnya dari sebelumnya tidak ada yang berada pada level normal akhirnya mencapai ada 64 persen yang mengalami level normal setelah konsumsi proof D3 2000 selama 3 bulan yang sebelumnya 89 persen itu mengalami defisiensi hanya tinggal 3 persen yang mengalami defisiensi lalu secara rata-rata dari 13,5 nanogram per militer naik menjadi 29,97 nanogram per militer jadi memang naik 2 kali lipat kadar vitamin D nya setelah konsumsi proof D3 2000 iu selama lebih kurang 3 bulan nah jadi ini proof D3 kami proof D3 drops ini adalah opsi paling gampang untuk ayah bunda untuk memberikan vitamin D ke anak-anak karena satu dia tidak berasa testless lalu juga tidak apa namanya testless lalu juga tidak mengandung gluten jadi aman juga untuk memberikan pada anak-anak lalu proof D3 tablet ini juga bebas gluten dan harapannya memang proof D3 tablet maupun proof D3 drops ini bisa menjadi pilihan untuk memenuhi vitamin D seluruh anggota keluarga nah lalu berkelakir kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa proof D3 pada periode 28 Februari sampai 3 Maret kami ada promo untuk proof D3 drops dari 235.000 ayah bunda bisa mendapatkan dengan harga 200.000 untuk proof D3 1000 karena sekarang sudah menjadi kategori suplemen ayah bunda juga bisa membeli bebas tanpa resep dokter nah ini bisa didapatkan dengan harga 75.000 nah silahkan menghubungi nomor yang ada di sini jika ayah bunda yang memesan mungkin bisa di-screenshot untuk mencatat promonya dan juga untuk mencatat nomor teleponnya yang perlu diingat hanya periodenya hanya pendek hanya 28 Februari sampai 3 Maret nah ini adalah pilihan proof D3 untuk keluarga Indonesia dimana memang proof D3 drops ini juga satu-satunya vitamin D3 dalam bentuk drops di Indonesia yang sudah terregistrasi mungkin Bapak Ibu menemukan di online juga mungkin bisa menemukan vitamin D3 drops dari luar yang dari luar tapi memang harus dipastikan apakah sudah terregistrasi di badan POM sehingga apakah itu aman untuk diberikan bagi buah hati ayah bunda sekalian oke demikian sharing dari saya terkait dengan pembayaran saya kembalikan ke bulan terima kasih Mbak Tekla ternyata banyak juga nih fansnya Mbak Tekla saya sampai ternyata pertanyaannya juga hampir sebanyak ke dokter Yulia dokter Yulia juga masih ada bersama kita dok mohon maaf nih ternyata ini seminar yang kita webinar yang kita inginkan gak apa-apa gak banyak pesertanya tapi intimate dan materinya efektif ambition dan memang nyampe pertanyaannya banyak dan memang aktif sekali oke tadi menyambung apa yang disampaikan Mbak Tekla ada promo untuk produk Prof D ini tentu saja klinik Arsaya sudah menyediakan jadi bagi bunda ayah yang ada di sekitaran Bandung apalagi rumahnya deket-deket cumbuluit nih Cipaganti dan kawan-kawan bisa datang ke klinik Arsaya karena produknya sudah hadir di Arsaya terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat ya materi kita hari ini tentang seberapa besar manfaat vitamin D jadi ini Mbak Tekla dari ayah Ahmad Yusran apakah penggunaan Prof D3 bisa dikonsumsi bersamaan dengan suplemen atau multivitamin yang lain lalu bagaimana penggunaan dosis dan jeda waktunya oke baik sejauh ini memang vitamin D sendiri pun kadang bisa ditemukan dalam bentuk multivitamin kalau ini kan Prof D3 dalam bentuk vitamin D tunggal nah tapi memang kadang kita juga bisa menemukan vitamin D yang dikombinasi dengan satu vitamin memang dosis tertentu nah itu yang kesulitan kita untuk mengatur dosis kalau memang dibutuhkan vitamin D lebih tinggi tapi concernnya adalah vitamin D ini bisa dikonsumsikan bisa dikonsumsi bersama multivitamin lain atau vitamin yang lain tidak perlu khawatir jika diminum bersama jadi bisa diminum bersama concernnya memang ada not hanya pada pemberian jika mengkonsumsi vitamin D vitamin C dosis tinggi jadi jika memang mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi nah itu disarankan untuk memberi jeda waktunya waktu misalnya pagi dan siang tapi kalau selama tidak mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi misalnya dikombinasikan dengan kalsium atau dikonsumsi dengan vitamin yang lain itu tidak apa-apa untuk digabung oke untuk prof D ini apakah semua orang bisa mengkonsumsi atau hanya yang terkena covid saja apakah ada perbedaan untuk orang sehat dengan covid untuk prof D oke baik jadi yang perlu saya infokan bahwa vitamin D3 ini bukan obat covid yang pertama jadi vitamin D3 itu adalah vitamin yang memiliki banyak peran untuk tubuh kalau dulu dikenal untuk kesehatan tulang maksudnya masyarakat pada umumnya tapi sebenarnya vitamin D3 ini juga punya fungsi yang banyak untuk imunitas untuk metabolisme yang lain bahkan dihubungkan juga dengan kesehatan jantung dan lain-lain nah jadi karena sekarang mumpung pas berkaitan dengan berkaitan dengan covid jadi vitamin D ini juga memang disarankan dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh nah jadi jangan merasa kalau saya minum vitamin D3 saya gak akan kena covid atau saya kalau minum vitamin D3 hanya kalau kena covid jadi itu salah jadi memang disarankan untuk menjaga daya tahan tubuh tetapi tetap harus mengikuti protokol jadi penelitiannya menunjukkan begini pada orang dengan kadar vitamin D yang relatif normal atau berada yang non-normal itu umumnya kalau karena covid itu gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang kadar vitamin D-nya rendah jadi memang banyak anjuran untuk menormalkan kadar vitamin D maka disarankan juga untuk periksa supaya kita tahu kita tuh sekarang berada pada level vitamin D yang mana sehingga butuh dosisnya berapa untuk berada pada level yang mencapai kadar normal tadi nah jadi kalau saya ditanya apakah minum vitamin D hanya untuk covid tidak jadi jangan nunggu covid baru minum vitamin D jadi diminum dari sekarang iya preventasi lebih baik ya manfaatnya hanya untuk ya manfaatnya tidak hanya untuk covid jadi juga untuk pulang untuk perhatian tubuh lebih kurang seperti itu jadi kalau misalnya nih saya usia produktif saya minum saya dapat perhatian tubuh paling kan nanti kalau saya udah tua saya punya resiko untuk mencegah osteoporosis karena tulang dan otot saya bisa jadi lebih kuat diperang begitu oke Mbak Teklan ini selanjutnya ada dari bunda atau ayah Mervin nih Prof D3 tentang Prof D3 Drops kenapa di label kemasan Prof D3 Drops ada aturan dosis anak berusia di atas 1 tahun dewasa 1 kali sehari 1 tetes kenapa dosis untuk bayi tidak ditulis di label padahal dosis suplemen anjuran idai bayi lahir baru lahir 400 ayu per hari kenapa labelnya hanya untuk anak dan dewasa salah cedak atau ada aturan BPOM baik Dr. Mervin terima kasih bukulan ini saya harus info ini Dr. Mervin ini termasuk setia mengikuti webinar Prof D3 jadi begini dok itu memang terkait dengan aturan Badan POM jadi kami sendiri pun sebenarnya sudah sempat maju ke Badan POM terkait dengan perubahan ini nah tapi memang apa ya namanya yang bisa kandusulkan adalah menambahkan kalimat bahwa atau sesuai dengan anjuran dokter jadi memang dari jadi kami bisa menambahkan atau sesuai anjuran dokter dengan konsep bahwa oke untuk bayi di bawah satu tahun itu boleh asalkan atas rekomendasi dari dokter nah memang saat ini prosesnya akan agak panjang karena memang harus organisasi atau dalam titik idai yang harus apa ya bermaju ke Badan POM untuk mengubah terkait dengan aturan ini gitu sih jadi kami memang hanya bisa kami maju ke idai supaya idai juga maju ke Badan POM untuk mengubah sih atau bernegosiasi dengan POM dengan memberikan data-data bahwa sebenarnya bisa digunakan tapi memang saat ini nanti kami akan menambahkan terkait dengan atau sesuai rekomendasi dari dokter dengan dengan tanda kutip kami menginformasikan ayah bunda juga juga untuk bayi di bawah satu tahun janganlah menggunakan karena ini suplomen jadi bisa dibeli bebas tapi untuk anak di bawah satu tahun lebih baik tetap atas rekomendasi dari dokter anak lebih kurang gitu oke thank you dokter Mervin koreksi dan masukannya juga pertanyaannya kita lanjut ada bunda Arina selamat siang Bu Tekla izin bertanya terkait konsumsi vitamin D ini apakah boleh dan aman dikonsumsi tiap hari atau perjangka waktu yang panjang atau apakah ada resting time atau jeda waktu untuk konsumsi vitamin D oke nanti mungkin saya minta dibantu koreksi dokter Yulia juga ya Bu kalau misalnya dokter Yulia masih ada dokter Yulia masih ada jadi kita harus bedakan antara antara dosis harian dan dosis terapi jadi tadi kan dokter Yulia sudah memberikan tabel yang berisi RDA atau AKG recommended recommended daily allowance atau angka kecukupan DC nah angka kecukupan DC itu adalah jumlah yang masuknya dalam anda putih harus kita perlukan setiap harinya untuk tercapai saya rasa selama mengikuti angka RDA di konsumsi setiap hari itu gak masalah nah tetapi memang ketika kita mengkonsumsi di atas itu misalnya nih konsumsi 2000 Yul 5000 Yul nah itu memang sebenarnya lebih baik atas rekomendasi dari dokter karena sebenarnya kalau misalnya nih mengkonsumsi 5000 Yul biasanya dokter juga kan melihat awalnya berapa akhirnya berapa setelah mencapai target biasanya nanti akan diturunkan pelan-pelan nah terkait dengan perubahan aturan dari badan POM dimana sekarang 1000 Yul itu sudah berubah dari obat menjadi suplemen nah badan POM juga tetap mengajurkan oke boleh konsumsi setiap hari pada orang yang membutuhkan tapi memang disarankan untuk cek setiap 6 bulan sekali jadi dari awal sampai akhir minum itu disarankan untuk cek kadar vitaminnya setelah 6 bulan untuk tahu kita berada di level mana walaupun memang banyak peneliti yang mengatakan bahwa untuk mencapai ke 100 nanogram per militer itu sulit sekali kalau konsumsi cuma 1000 international unit per hari dirasa tidak akan mencapai level intoxifikasi nah tapi memang anjuran dari pemerintah disarankan kalau memang kita konsumsi 1000 disarankan untuk cek 6 bulan sekali disarankan seperti itu oke terkait pemasan dari vitamin protein ini ada yang cair ya kan itu agak susah kalau kita berpergian ke luar negeri apakah ada produk yang melalui tablet mbak Tegla oke baik jadi tadi saya tersampaikan perbeda 3 itu punya 3 sediaan sekarang perbeda 3 drop perbeda 3 seribu dan perbeda 3 5 ribu perbeda 3 drop dan seribu kategorinya sedangkan 5 ribu obat jadi harus dengan aset dokter nah kalau berpergian sebenarnya setahu saya batasnya ada 100 mili secara total yang di cabin kalau di bagasi harusnya nggak ada batas nah sedangkan perbeda 3 drop ini hanya 12,5 mili jadi sih mestinya aman in case pun mau dimasukkan ke cabin jadi bisa karena hanya 12,5 mili nah tapi kalau misalnya mau tetap bawa yang tablet nggak apa-apa tadi kan ada perbeda 3 seribu yang berupa tablet ya kalau misalnya resepkan dokter perbeda 3 yang 5 ribu ya jadi ini juga ada pertanyaan apakah produknya ada label halalnya dari Bunda Dian dan Bunda Elke terus kalau digabung dengan kalsium biasanya digabung dengan kalsium kenapa alasannya katanya oke baik jadi untuk label halal saat ini belum karena memang ada proses proses yang memang harus kami lakukan untuk mendapatkan sertifikat halal jadi on proses untuk mendapatkan sertifikat halal tapi memang sejauh ini kami bisa menggaranti bahwa kami itu baik produk 3 drops maupun produk 3 ribu itu bebas dari forsai material forsai material itu material-material yang mengandung bagi ataupun komponennya mengingat juga bahwa umumnya umumnya kan kalau apa ya khawatir kandungan babi kan dari kapsul dari gelatin dan segala macam nah ini kebutuhan tablet jadi tidak ada komponen gelatin juga jadi bisa dikatakan dari komponen yang mengandung babi atau free forsai material tapi untuk label halal itu ada butuh proses yang sedang dilakukan oke soalnya ini masih produk baru ya Mbak Tesla jadi tadi pertanyaan kedua apa ya Bu bisa digabung biasanya dengan kalsium oke baik jadi memang tadi kita tahu bahwa perang vitamin D3 salah satunya untuk kesehatan tulang itu adalah salah satu perangnya dalam kesehatan tulang itu adalah membantu absorpsi kalsium karena kalau untuk kesehatan kulit kita tidak bisa pakai vitamin D3 sendiri kan kita sudah kenal bahwa kalsium itu penting untuk kesehatan tulang jadi vitamin D3 seringkali dikombinasikan dengan kalsium untuk tadi untuk kesehatan tulang karena vitamin D3 membantu penyiapan kalsium makanya biasanya pada orang yang hiperkalsemia yang kalsiumnya sudah berlebih tidak diberikan lagi vitamin D3 karena nanti takut kalsiumnya takut berlebih ya bisa digabung dengan obat diet katanya Mbak kalau lagi diet saya ingin vitamin kalsiumnya kalsium vitamin D oke terus boleh digabung dari Bunda Dian nah saya mesti catat nih Bu ini obat dietnya apa tadi kebetulan kan sempat ada juga pertanyaan apa yang menghambat absorpsi dari vitamin D tadi saya sempat browsing kalau kalau makanan memang jarang tapi ada obat yang namanya orristat orristat ini umumnya juga dipakai untuk menurunkan berat badan nah ini justru menghambat penyerapan vitamin D gitu sih jadi memang saya nggak tahu harus dicek dulu obat dietnya apa lalu tapi sebenarnya gini kalau pada orang gemuk obesitas umumnya mereka mengalami kekurangan vitamin D mengapa karena vitamin D-nya itu tersimpan di lemak nah orang yang gemuk lalu kurus secara nggak langsung vitamin D-nya akan meningkat karena vitamin D-nya tidak lagi tersimpan di lemak tapi tersimpannya di darah jadi secara nggak langsung kalau orang obes itu diet dan berhasil menurunkan peran badan umumnya kadar vitamin D-nya akan meningkat di dalam darah oke ini rasanya sudah ada satu lagi mungkin apakah jika berhenti mengkonsumsi suplemen ini kadar vitamin D dalam tubuh akan turun drastis atau stabil kalau misalkan sudah minum terus berhenti itu jadi bisa turun drastis atau bisa jadi stabil setiap individu akan memiliki nanti habis itu jadi jerawatan lagi ya Bu jadi setiap individu itu responnya berbeda-beda karena ternyata ada faktor genetik juga nih Bu yang berpengaruh terhadap kadar vitamin D nah ini jadi ceritanya panjang jadi pada orang-orang yang mengalami saya bisa bilang bahasa awalnya gangguan genetik ya ada problem di genetiknya ketika dia minum satu bisa jadi dia butuh dosis lebih besar dibandingkan orang biasa lalu ketika itu diturunkan bisa berhenti bisa jadi dia akan turun drastis jadi makanya umumnya kalau kita dengan pengawasan dokter biasanya kan dokter juga gak langsung turunin turunin sedikit-sedikit jadi memang ya kalau mau misalnya nih disarankan kalau sudah berada level yang normal ya konsumsi tapi dosisnya yang tadi RDA atau AKG tadi yang disampaikan dokter Yulia kecuali kalau memang pada orang-orang tertinggu kalau memang kita tahu kondisi genetiknya lebih baik konsultasi dengan dokter terkait fitrasi atau penurunan dosisnya setelah konsumsi jangka panjang nah ini terakhir dok ada Kak Tesla ada vitamin D yang disarankan apakah dari Bunda Evelyn apakah vitamin D yang disarankan mengganggu kerja pencernaan dan ginjal dan apakah bisa dikonsumsi untuk semua usia oke baik untuk pencernaan saya jawab jawab pertama sebenarnya tidak jadi memang kan ada orang yang mengkhawatirkan saya kalau konsumsi saya punya gangguan lambung kalau saya minum vitamin D nanti saya gimana nih sakit mas saya jadi sebenarnya vitamin D ini tidak mengiritasi lambung jadi sebenarnya tidak akan menyebabkan kalau orang sakit mas tidak akan membuat itu tambah parah tetapi memang vitamin D ini efek samping yang mungkin terjadi dan yang paling mungkin terjadi adalah mual salah satunya salah satunya nah tapi mual ini tidak maksudnya gini kalau orang sakit makan kadang susah itu bedain ini mual karena sama-sama mual jadi memang ada kemungkinan untuk mual tapi balik lagi respon individu dan salah satu caranya adalah mengatasinya dengan dikonsumsi setelah makan itu juga bisa mengurangi rasa mual tapi tidak tapi vitamin D sekali lagi tidak mengiritasi lambung lalu terkait dengan ginjal nah jadi tadi kan Dr. Julia sempat sampaikan slide tentang metabolisme vitamin D jadi sebenarnya begini Bapak Ibu ayo mendatang kalian vitamin D itu untuk bekerja harus ceritanya di metabolisme dulu di ginjal untuk menjadi bentuk aktif jadi makanya orang-orang dengan gangguan ginjal berat gangguan ginjal berat tidak disarankan minum vitamin D karena vitamin D nya gak akan bisa diubah menjadi bentuk aktif itu sih jadi bukan memperparah kerja ginjal tapi akhirnya vitamin D nya tidak akan memberikan efek lebih kurang begitu sih oke nah jadi selama tidak ada gangguan ginjal gak masalah seluruh usia bisa mengkonsumsi oke jadi terima kasih Mbak Tesla ini sudah banyak juga pertanyaan yang disampaikan dan masih ada tersisa pertanyaan untuk Dr. Julia Dr. Julia kalau masih ada di sana tolong bantu dari Bunda Elke ini apakah selamat dari Bapak Timas selamat siang dok anak saya satu tahun diberi konsumsi vitamin D dan juga rajin dikenakan sinar matahari apakah tidak akan over vitamin D jadi double gitu dijemur iya terus minum suplemen iya apakah ada istilahnya dok over vitamin D hai dok hai den halo ada lagi ya terima kasih Pak pertanyaan seperti yang tadi Mbak Tesla bilang bahwa selama kita mengkonsumsi vitamin D sesuai dengan nilai RDA itu insya Allah tidak akalah yang adanya kelebihan atau intoxikasi vitamin D plus dengan adanya keadaan ginjal yang baik itu tidak exposure dari sinar matahari itu betul 80% sumber vitamin D ditambah dengan suplementasi vitamin D sesuai dengan RDA itu tidak akan bikin over tidak akan bikin over atau tidak akan membuat intoxikasi vitamin D karena intoxikasi vitamin D itu akan terjadi mayoritas karena konsumsi suplemen yang melebihi nilai yang dibutuhkan oke nah selanjutnya dok apakah vitamin prof D ini bisa digunakan oleh penderita autoimun aman penderita autoimun itu aman karena pada kasus-kasus autoimun seperti tadi apa ya ada beberapa kasus autoimun itu dimana kadar vitamin D itu juga rendah defisiensi makanya pada penderita autoimun pun kita berikan suplementasi vitamin D sesuai dengan nilai atau sesuai dengan level 25 OHD oke nah ini dok ada permintaan nih dok jika dokter berkenan minta dibikin summary jadi kesimpulan dari webinar kali ini dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tekla juga dari materi tadi dokter sampaikan di slide summary-nya kesimpulannya untuk manfaat pemberian vitamin D pada anak itu secara garis besarnya seperti apa dok mungkin disampaikan kepada kita summary-nya adalah di Indonesia sendiri juga masih terjadi kasus defisiensi vitamin D seperti yang tadi Mbak Tekla sudah sampaikan ada penelitian-penelitian pada anak-anak pada ibu hamil pada pekerja kantoran itu ternyata juga masih ada kasus defisiensi vitamin D gejala-gejala-gejala-nya pun tadi sudah saya sampaikan bahwa gejala-gejala-gejala-nya itu adanya keterlambatan pertumbuhan karena vitamin D juga berhubungan dengan metabolisme tulang juga ada masalah di tulang penyakit riket meningkatkan resipofraktur kekurangan vitamin D itu juga bisa meningkatkan terjadinya risiko infeksi terutama infeksi saluran pernafasan dia juga berpengaruh di apa namanya di penyakit-penyakit autoimun juga bisa meningkatkan risiko kanker itu vitamin D terus untuk vitamin D didapatkan dari 80% dari sinar matahari sisanya 20% dari makanan dan suplemen untuk berjemurnya juga ada waktu khusus dimana sinar ultraviolet itu didapatkan paling banyak kurang lebih jam 10 sampai dengan jam 15 tapi juga dengan mempertimbangkan bahwa overexposis sinar matahari itu juga bisa meningkatkan risiko karsinogenik pada kulit jadi ada jam tertentu jadi mungkin kurang lebih sekitar jam 10 sampai 10 15 waktu berjemurnya 5 sampai dengan 10 menit tanpa menggunakan tabir surya itu terus kalau minum vitamin D berapa dosisnya yang paling aman tentu saja mengikuti RDA mengikuti RDA requirement allowance-nya tapi disarankan pada orang-orang yang mempunyai resiko defisiensi vitamin D seperti contohnya yang obesitas tadi kan Mbak Teksla bilang bahwa yang obesitas atau overweight itu vitamin D dalam darahnya itu kurang dan ada juga penelitian yang membuktikan bahwa pada kasus-kasus obesitas kadar vitamin D juga rendah jadi seperti itu atau pada anak yang tumbuh kembangnya atau pertumbuhannya kurang mungkin sebaiknya dicek dulu berapa kadar vitamin D-nya dan dosisnya akan disesuaikan di mana levelnya gitu oke terima kasih banyak dokter Yulia kami sampaikan tadi ada pertanyaan yang saya gak bisa jawab saya mau binta bantuan Mbak Teksla bahwa kalau vitamin proof D3 tablet itu bisa digerus gak kalau misalnya katakanlah mungkin tidak tersedia si proof D3 dropsnya atau ibunya yang tidak tersedia yang drops tapi dia butuh vitamin D gitu apakah bisa digerus Mbak baik dok saya memang mungkin jawab sebenarnya tablet vitamin D ini B3 ini bisa dikunyah dok bisa dikunyah cuma memang kalau ditanya stabil gak karena kan kalau misalnya digerus lalu disimpan lama dengan kertas perkamen atau kertas puyir nah itu jujur yang kami gak bisa menjawab karena kalau saya tanya ke R&D juga semua obat pasti gak ada uji stabilitas ketika sudah dipuyir nah tapi mungkin kalau mau digerus mungkin digerus benar-benar ketika sebelum mau minum kali ya dok sebelum mau minum ataupun dikunyah karena sebenarnya vitamin D3 ini dikunyah gak ada tidak ada rasa pahit sama sekali dok oke terima kasih jawabannya biasanya sih yang menanya gini orang tua pasien anak biasanya sih kan dosisnya mereka butuh dosis anak 400-600 sedangkan yang tablet kan 1000 jadi gimana untuk dapat 400 biasanya kita bagi tapi berarti jawabannya adalah tidak bisa dijamin kestabilannya makanya tidak disarankan ya mbak walaupun digerus kalau misalkan memang butuhnya 1000 sehari mau diminum saat itu anaknya gak bisa minum tablet boleh digerus langsung sebelum diminum tapi kalau untuk disimpan kata malah sebulan lebih baik tidak digerus terima kasih mbak terima kasih dong oke terima kasih untuk terutama dokter Yulia Wiguno telah meluangkan harinya hari minggu loh hari yang mungkin sudah banyak janji yang dibuat untuk dokter sama dokter Yulia hari ini juga mbak Tekla PT Kalbe Bu Linda ada juga disini dari KECC mbak Tari my best partner soulmate di berbagai event juga terima kasih tidak lupa saya sebutkan kepada teman-teman kesayangan saya yang setia dari klinik Arsaya Tim Agis dan Mita dokter Ica Heni gak banyak sih jadi sekarang jadi sekarang kita akan memberikan apresiasi untuk bunda dan ayah yang sudah mengikuti webinar ini kita tunggu reviewnya ke IG Arsaya jadi seperti apa responnya nanti bisa disertakan screenshot kita berfoto bersama di akhir acara mungkin atau tadi ada yang sudah sempat sempat snapshot screenshot juga pada saat kita melaksanakan webinar kita tunggu reviewnya karena untuk 5 ayah atau 5 bunda yang berhasil menarik hati kami memberikan reviewnya kita akan memberikan hadiah mbak Agis bisa di share screennya hadiahnya seperti apa hadiah-hadiah gomosh yang bisa di berikan kepada ayah atau bunda yang tentu saja nanti bisa digunakan oleh buah hatinya oke tapi mungkin kalau tidak bisa di share di sini nanti mbak Agis bisa bantu saya post di instagram klinik Arsaya karena seperti apa bentuk hadiahnya nanti kita akan share di IG Arsaya story jadi tentu saja semua yang ikut hari ini jangan lupa follow instagram klinik Arsaya dan juga beberapa platform sosial media kami seperti tiktok dan website untuk mengenal lebih jauh seperti apa pelayanan dan jenis pelayanan yang hadir di klinik Arsaya terima kasih dokter yulia terima kasih semua terima kasih teman-teman kesayangan sebelum kita menutup acara ini kita berfoto dahulu mungkin bisa dibuka fotonya apa kameranya karena kita akan berfoto bersama ayah bunda saya izin untuk bisa dibuka fotonya mbak Agis bisa bisa bantu untuk foto atau mbak Mita oke sudah dibuka semua iya oke dokter Mervin iya hai dok ini anak Marnat katanya seangkatan sama dokter Sesika ya dok iya oke semua sudah standby ibu Evelin ada ini bunda putri salmiat ini saya sering banget nih langganan ikut webinar terus jangan bosen-bosen ya bun untuk ikut terus iya kapan-kapan main ke Arsaya oke kita berfoto bersama teman-teman boleh minta bantuannya untuk di screenshot oke satu dua iya sekali lagi satu dua terima kasih sampaikan kepada ayah dan bunda yang mau meluangkan waktunya di hari pekan di akhir bulan Februari ini selalu sehat selalu menjaga stamina imun dan segala hal yang terkait dengan kesehatan anak-anak kita semoga kita selalu diberikan keselamatan kesehatan di tengah pandemi ini yang tidak kunjung berakhir ya mbak Tekla mudah-mudahan see you all guys soon bertemu secara tatap muka di event-event yang mungkin sangat ingin sekali klinik Arsaya adakan secara offline tidak mengurangi resah hormat saya mohon maaf atas segala kesalahan atau ada hal-hal yang tidak berkenan pada penyampaian kali ini webinar kali ini bersama PT Kalbe dan klinik Arsaya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan selamat berakhir pekan selamat beristirahat ayah dan bunda terima kasih terima kasih sama-sama mbak Tekla sampai ketemu ya kalau di Bandung kabar-kabarin ya bu salam juga buat dokter ini ya bu selamat hati iya thank you bu Oca bulan dokter Yulia kaitar finalitar klinik Arsaya dan akhirnya bu tinggal nanti ya aku ya oke 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 aku izin live ya terima kasih semua aku izin live juga terima kasih semua selamat menikmati selamat menikmati